Pemirsa delapan truk kontainer bermuatan minuman kemasan terbakar di pangkalan truk gudang kopi di Semarang, Jawa Tengah. Diduga api berasal dari kebakaran lahan rumput kering di sekitar pangkalan. Delapan truk yang terparkir di pangkalan truk sebuah gudang pabrik kopi kemasan di Jalan Arterios, Sudarso, Semarang terbakar. Truk yang terbakar merupakan armada distribusi pengangkut kopi kemasan. Hembusan angin kencang membuat api cepat membesar dan merambat ke sejumlah truk lainnya yang terparkir. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas damkar kota Semarang yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari rumput kering di sekitar parkiran. Dari dekat parkiran lama, parkiran sepeda motor lama, rumput-rumput. Lahan ya, dari lahan. Rumput-rumput lahan. Itu mas sebelumnya ada yang bakar-bakar atau gimana? Tidak ada ya? Beliau ini berusaha memadamkan dengan cara manual. Tidak mengambil ember untuk disiram, tapi dalam penyatanya karena api dan angin besar sekali, akhirnya merambat-merambat kena beberapa truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainews, melaporkan. Dan pemirsa polisi kembali oleh TKP di tempat kebakaran savana Gunung Bromo. Sementara polisi juga masih menetapkan seorang tersangka dan masih memeriksa lima orang lainnya. Satres Krim Polres Probolinggo menggelar olah TKP di tempat terjadinya kebakaran di kawasan savana Bukit Teletabis, Gunung Bromo. Olah TKP ini dilakukan dari awal pasangan pengantin tiba di lokasi hingga menyalakan flare yang berakibat terjadinya percikan api saat sesi foto pre-wedding. Untuk sementara polisi masih menetapkan seorang tersangka, yaitu manajer wedding organizer. Polisi juga masih memeriksa lima orang lainnya dan mendatangkan ahli pidana terkait kasus kebakaran savana ini. Kenapa dilakukan pengolah olah TKP kembali? Karena pada saat kejadian, situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan olah TKP, karena saat itu sedang posisi masih kebakaran. Jadi saat ini kita datang ke TKP, situasinya untuk di TKP api sudah tidak ada, sudah padam. Saat ini TKP kebakaran akibat flare saat foto pre-wedding sudah padam. Namun api merembet di kawasan Watangan dan api masih terus membara. Tim gabungan dari TNBTS, TNI Polri, BPBD Kabupaten Probolinggo, serta masyarakat dan relawan peduli api masih terus berusaha memadamkan api di kawasan tersebut. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, AINews melaporkan. Pemirsa permasalahan sampah di Bandung Raya belum juga usai. Akibatnya sampah-sampah di tiap TPS pun semakin menumpuk hingga tidak tertampung. Bandung Darurat Sampah Inilah kondisi di sejumlah jalan di kota Bandung, Jawa Barat saat ini. Tumpukan sampah yang menggunung menjadi pemandangan para pengendara dan juga warga. Ya maunya sih cepat ada solusinya ya. Soalnya kan kesehatan mengambil kesehatan sekali. Di sini kan pertokohan semua. Otomatis kan customer juga mungkin jadi males masuk. Sampah yang terus bertambah berkali lipat tiap harinya membuat petugas kewalahan. Justru ini yang bermasalahnya masyarakat, gak bisa diatur. Walaupun ada penyuluhan di puluhan RW-RW, kalau sampah kelima lipat aja sedikit-sedikit. Ini kan namanya di sini kan banyak yang jualan, katanya malam yang buangnya. Kalau pagi-pagi mana, kalau malam ini yang dari sana, di tak siap, harinya ke sini. Saat ini petugas mengimbau warga agar bijak memilai sampah. Dan berharap aktivitas di TPA Sari Mukti yang setelah kebakaran dapat segera kembali normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, melaporkan. Pemirsa kepulauan asap masih muncul di tempat pembuangan sampah akhir Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat. Meski terbakar, aktivitas bongkar sampah di TPA terbesar itu tetap berjalan normal. Kepulauan asap masih membumbung di tempat pembuangan sampah akhir Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat. Asap berasal dari tumpukan sampah sedalam 3 meter yang terbakar. Meski tidak terlihat dari permukaan, diduga api masih menyala di dalam tumpukan-tumpukan sampah ini. Untuk mencegah kebakaran, petugas tetap disiagakan di sekitar lokasi. Meski terbakar, namun aktivitas bongkar sampah di TPA Kopi Luhur tetap berjalan normal. Ketik terakhir itu jam 4 pagi Pak, ada keluar lagi api. Cuman kita atasi langsung, kita tindak dengan menggunakan alat dan semprot air. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir Kopi Luhur di Cirebon, Jawa Barat. Hingga minggu malam, petugas gabungan terus berupaya memadamkan kobaran api. Agar api tidak merambat ke titik lain, petugas berupaya mengurai tumpukan sampah menggunakan alat berat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena asap tebal hasil pembakaran dan api yang cepat menyebar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Miftah Hudin, INews melaporkan. Pemirsa akibat kekeringan yang melanda selama musim kemarau, warga kesulitan mendapat air bersih hingga berebut. Usai jeda kami akan kembali. Jawa Barat, Miftah Hudin, INews melaporkan. 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 Terima kasih.